Kronologi lengkap kecelakaan bus rombongan kaum ibu GMIM, kendaraan oleng hingga terseret 10 meter. Berikut ini kronologi lengkap kecelakaan bus rombongan kaum ibu gereja Masihi Injili di Minahasa atau GMIM. Sebuah bus alami kecelakaan di Jalan Raya Sonder Leilem, Minahasa, Sulawesi Utara pada Jumat 26 Mei 2023 pagi. Diketahui bus benomor plat merah DB7027C ini membuat rombongan dari jemaat GMIM Kanaan Winenet, wilayah Bitung 12, yang akan menghadiri acara WKI GMIM Sesinode di Tombatu, Minahasa, Tenggara. Kecelakaan mau tersebut terjadi di ruas Jalan Desa Sonder dan Desa Leilem, Kabupaten Minahasa pada Jumat 26 Mei 2023. Kasat Lantas, Polres, Tomohon, Ibtu, Niki, dan Pondalos mengatakan jumlah penumpang dalam bus tersebut berjumlah 26 orang yang terhitung dengan sopir. Dari data yang kami terima, jumlah korban meninggal dunia 3 orang, luka berat 2 orang, dan 6 orang luka ringan. Jelasnya, Niki mengatakan pengemudi mobil Avanza ikut menjadi korban dalam peristiwa ini. Pengemudi mengalami benturan dan kami sudah cek hanya kena shock dan luka ringan. Jelasnya, menurutnya sebagian besar keluarga sudah mendatangi para korban yang berada di rumah sakit. Jadi dari pantauan keluarga sudah datang mengecek langsung kondisi korban yang ada. Jelasnya, dia pun mengimbau pengendara yang akan melintasi wilayah jalan desa Sonder agar bisa memilih jalan alternatif lain untuk menghindari kemacetan. Saat ini, jalan masih buka tutup karena kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di sana. Jadi bisa cari jalan alternatif lain sehingga mengurangi kemacetan. Jelasnya, diketahui kejadian ini berawal saat kendaraan bus bergerak dari arah kota Bitung menuju ke Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengikuti kegiatan hapsa WKI GMI-M sesinode di Tombato, Minahasa Tenggara. Pada saat memasuki tikungan sebelah kiri jalan karis antara desa Leilem dan desa Sonder roda dari kendaraan bus jatuh ke luar aspart, pengemudi berusaha mengendalikan kendaraan tersebut dengan menaikkan kembali roda ke ruas jalan. Saat roda tersebut sudah kembali, kendaraan bus tersebut malah oleng dan terjatuh. Sementara itu, sopir Jackston Sidamo saat di jalan mereka sempat singgah di Tomohon untuk membeli air mineral dan makanan. Selanjutnya, melanjutkan perjalanan ke Tombato. Saat di jalan, Leilem berpapasan dengan patwal dari Polres Bitung. Saat di TKP, Jackston melihat pintu nyaris seperti terbuka. Niatnya pun untuk meraih agar pintu bisa ditutup karena kebetulan ada anak kecil. Dia memastikan saat naik pintu semua tertutup rapat. Selain itu, dia menyebutkan bus ini merupakan milik Pemkot Bitung. Terima kasih telah menonton!